Tak disangka, Muhammad Zohri mengharumkan nama Indonesia dalam kejuaraan dunia cabang olahraga atletik untuk nomor lari 100 meter U20 2018 di Finlandia, Rabu 12 Juli 2018. Prestasi Zohri membuat semua mata tertuju pada pria asal NTB ini. Kamera lalu berganti menyuting Anthony Squires dan R.C. Harrison. Nampak jelas dari mimik wajah duo pelari asal negeri Pamansam, bahwa mereka tak percaya hal ini terjadi. Pelari unggulan di kalahkan oleh pelari di lintasan paling ujung. Mereka geleng-geleng kepala. Seperti mimpis tak menyangka mereka hanya mampu menempati juara kedua dan ketiga saja. Setelah itu, tampak Anthony Squires dan Eric Harrison berlari di sisi lapangan dan mengambil bendera Amerika yang diberikan oleh krewu, masing-masing satu. Kemudian mereka berfoto dengan membentangkan bendera tersebut. Sedangkan sang juara, M. Zohri, berlari ke arah penonton, sendirian, dia terlihat bingung mencari bendera merah putih untuk dibentangkan di punggungnya. Tak ada yang memberinya sang saka merah putih. Sampai saat wartawan memanggilnya untuk berfoto bersama juara kedua dan ketiga, M. Zohri tak memegang bendera tanah airnya. Pemuda hitam manis itu akhirnya berfoto di tengah. Tanpa bendera. Diapit oleh dua pelari yang membentangkan bendera Amerika. Mengapa tak ada bendera Indonesia yang disiapkan Panitia untuk selebrasi kemenangan M. Zohri? Tapi besar kemungkinan, Panitia tidak menduga bahwa kejuaraan ini akan dimenangkan oleh pelari asal Indonesia. Setelah beberapa lama, akhirnya M. Zohri mendapatkan sang saka merah putih. Entah dari mana. Lalu dengan wajah penuh kebahagiaan, M. Zohri berlari kembali menuju tengah lintasan dan mengangkat tinggi-tinggi bendera tersebut. Tak ada tepuk tangan meriah yang ia terima dari penonton. Tapi pemuda 18 tahun asal Lombok, itu nampak tak peduli. Terus berlari mengelilingi Stadion Tampere, Finlandia, sambil mengibarkan merah putih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih banyak atas dukungan pemerintah seluruh masyarakat Indonesia. Saya berkata doakan yang semua, saya bisa menjadi seperti ini. Terima kasih banyak semua. Saya berterima kasih kepada Pak Bob Hassan sebagai Ketua Dewi Pasir yang selalu memperhatikan saya. ...kebahagiaan sebagai wujud apresiasi dari Kementora kepada pahlawan kebanggaan kita, Lalu Muhammad Zohri. ...kebahagiaan sebagai wujud apresiasi dari Kementora kepada pemerintah Indonesia. ...kebahagiaan sebagai wujud apresiasi dari Kementora. Lalu, lalu, lalu Lalu, selamat menikmati 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sebenarnya Selamat menikmati 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 Selamat menikmati